Pemirsa Menteri Sosial Republik Indonesia, Tri Risma Harini meninjau kesiapan pembangunan sendra kreasi di Balai Disabilitas Wiata Gunia Kota Bandung. Salah satu kedai kopi yang dihuni barista disabilitas sensorik netra menjadi daya tarik bagi pegembangan kaum disabilitas dalam bidang wira usaha dan hidup mandiri. Kementerian Sosial Republik Indonesia tampak serius membangun sendra kreasi di seluruh Balai Rehabilitasi Sosial di Tanah Air. Menteri Sosial Republik Indonesia, Tri Risma Harini meninjau kesiapan pembangunan sendra kreasi di Balai Disabilitas Wiata Gunia Kota Bandung. Di Balai tersebut, Menteri Sosial Tri Risma Harini mengapresiasi salah satu kedai atau kafe kopi yang dihuni para penyandang disabilitas sensorik netra dari mulai barista hingga waiters atau penyaji kopi. Keberadaan kafe kopi tersebut menjadi salah satu pengembangan kaum disabilitas dalam bidang wira usaha dan hidup mandiri. Saat ini saya berada di sebuah ruangan yang dibuat kafe untuk para saudara-saudara kita yang disabilitas netra. Saat ini saya bersama Mbak Sri, Mbak Sri, kemudian sama Mbak Vipa. Dan Mbak Vipa dan Mbak Sri, ini adalah penyandang disabilitas netra. Betul ya Mbak? Iya. Mensos pun berharap kemandirian kedai kopi yang ada di WT Guna tersebut mampu ditiru oleh seluruh Balai Rehabilitasi Sosial di Tanah Air. Hal tersebut guna membangun kemandirian para penyandang disabilitas. Yuwana Kurniawan, Bandung TV